Seberapa besar sih sosialisasi penyebar informasi tentang COVID ini? Jadi kami punya kewajiban kehidupan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan kelas perusahaan masyarakat. Nah ini masyarakat punya hak nih. Kita terus uang masalah COVID itu Pak, biar berbagai masyarakat. Pak, pengumat di sendiri. Bahkan pengumat di sendiri, kita takutkan. Selain wawar apa Pak? Ada program khusus kan mungkin? Melihat kondisi, tidak semua masyarakat yang punya HP. Ada HP, tidak ada kuota. Atau jaringan. Nah yang tidak ada jaringan, yang tidak ada kuota, Pawan yang di Aya menyiapkan realistik nih, pemeranjalan jauh. Jadi burunya, di jadwal leher di sini, Tidak datang ke radio, si masyarakatnya menerangkan via radio. Napas begitu PJJ dimulai? Antusias. Antusias, kadang-kadang pompa dikirimin fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang COVID-19 kepada masyarakat. Saya saat ini sudah kedatangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sandi. Ada Pak Kadis, Pak Teddy Artiawan. Ada Pak Wan Supandi, Kepala UPTD RSPD. Dan... Buat atau Teteh ini? Teteh aja. Teteh Ais, Sri Bayuni, Penyiar RSPD. Pak, kita santai nih, Pak. Ini COVID-19 udah 9 bulan, udah 9 bulan berjalan COVID-19 sekarang nih. Khususnya di Cianjur gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita juga masyarakat kan, Khususnya masyarakat sendiri, seberapa besar sih sosialisasi penyebar informasi tentang COVID-19 ini, dan sudah semasif apa nih, dari pemerintah daerah kan, khususnya Cianjur, untuk menasosiasikan tentang COVID-19 ini. Mungkin Pak Kadis, Pak Teddy, lebih dulu bisa menjelaskan. Terima kasih. Segera memulai Pawa dengan TNI tadi ya. Terima kasih, Pak Meri dan Cianjur yang telah mengundang kami Cianjur Express ini. Kami berbahagia sekali bisa hadir di undangan ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas nama APM dan Cianjur, atas nama Pak Bupati Cianjur, untuk bisa menemukan informasi kepada masyarakat, kaitan dengan terutama penanganan COVID-19, yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan memang dari pertama ada PSBB di awal, juga sesuai dengan tukar foksi kami, Dinas Informasi, kami sudah memberikan informasi kepada publik. Karena kami ditemani oleh Pak Wawan, satu tim teknis nanti yang melaksanakan kegiatan wawar, berkeliling ke tiap-tiap kemurungan masa nanti. Jadi memang di tempat-tempat yang banyak masa, di pasar terutama, kemudian di jalan raya, ini Pak Meri selalu nantinya, selalu mengadakan melaksanakan wawar, kemudian lawarnya. Dan kemudian TIE ini, yang tim teknis nanti, di radio yang suka memberikan informasi kepada masyarakat, melalui komunikasi, communication, melalui radio, sehingga masyarakat pendengar bisa langsung bertanya, kaitan dengan tukar foksi yang dilaksanakan oleh Komefon, melalui radio ini. Nah, kami akan menjawab, kaitan dengan tukar foksi kami, bahwa kami, Dinas Komunikasi Informasi itu, informatika dan statistik ini, memberikan informasi kepada masyarakat, kaitan dengan informasi publik. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang ketemukan informasi publik. Kami punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebelumnya kami sampaikan dulu, di undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan informasi publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diperima oleh suatu badan publik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan, negara atau penyelenggaraan lainnya, sehingga dengan undang-undang. Jadi, kami punya kewajiban, kekaitan pemerintahan, pembangunan masyarakat, atau informasikan kepada masyarakat. Nah, ini masyarakat punya hak, untuk mengetahui, kepahami, punya kewajiban untuk informasikannya. Walaupun memang, tidak semua informasi bisa diinformasikan. Kehari, ada yang dikecualikan, misalnya rahasia negara, kemudian data-data yang memang, tidak perlu dipublikan ke masyarakat. Tapi kalau ini, itu punya kewajiban. Dari awal lain, kami juga sedang beri contoh nih. Berapa yang sekarang ini, 3M1T ya, menggunakan masker, penjaga jarak, seluruh muci tangan di MRI, dan tidak berkerumun. Ini selalu kami tayangkan, searah dengan kebijakan dari pusat, dari Kominfo, Pajunikir, Platte, kemudian dari Kominfo Provinsi, yang masuk juga kepada kami di jalur ini. Ini yang selalu kami tindaklanjuti kepada masyarakat, kekaitan ke terbukaan informasi publik. Dari awal PSBB, seperti yang TNI sampaikan, ini kami sudah berperan, kami melalui website, kemudian melalui, kami punya, dua kapal induk, punya website, CRD.com.id, kemudian punya, juga memang yang pusat indiradio, punya Instagram, kita melalui Twitter juga, sehingga kami dijadikan, pusat informasi, di gugus tugas, tetapi hanya sekedar, tombol informasi saja. Jadi menyampaikan kepada masyarakat, dan basicnya, basic datanya, untuk informasi yang bertanggungan masyarakat, itu ada Dinas Kesehatan. Jadi kami tidak berani, menyampaikan informasi, secara detail. Jadi informasi yang disampaikan di sekolah info, apa? Jadi kita selalu berkira sama, Kang Yeri tadi tanya, kita punya link khusus nggak? Punya. CRD.com.id, CRD.com.id, kaitan COVID-19. Itu kalau kaitan dengan website, itu yang bisa diakses? Yang bisa diakses langsung. Namanya? WWW.CANYURUKA.COPID19.id. Kalau yang hotlinenya, itu kami punya nomor, nomor sendiri, nanti bisa lihat di lamanya, itu di jauhnya langsung kepada DINCAS, selaku pemegang data, kesehatan. Oh, penanganannya langsung. Karena kebanyakan kaitan dengan penanganan itu bisa langsung ke DINCAS. Jadi kami, jadi membagi tugas nih, kami hanya menginformasikannya kepada masyarakat, supaya tersebar, DINCAS yang punya basic data-nya, gitu. Kami tidak akan berani menyebarkan, tanpa ada basic data, dari BINAS Kesehatan. Jadi intinya, itu saja. Basic data-nya dari DINCAS, BINAS Kesehatan menyebabkan, balik BINAS Kesehatan yang punya kami. Karena jaringannya lebih luas. Bulu di website, online, dan juga melalui radio. Kalau DINCAS kan tidak punya radio. Tidak bisa menyebabkan luas. Kalau kami kan punya tim teknis, itu maksudnya. Tapi menarik gitu. Betulan. Bicara radio, Pak Wan kurang jawab ya, kan? Oh iya. Bicara radio seperti apa sih? Apa? Sosialisasi yang terkait COVID-19 gitu kan? Yang kemasyarakat gitu loh. Apa sih? bentuknya gitu loh. Bentuknya seperti apa gitu? Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya kami dari radio itu, dari awal mulai timpunya COVID itu, sudah beraksi gitu Pak Ulan Action gitu ya. Yaitu dengan cara kita mengadakan wawar keliling, melalui mobil keliling, yang disediakan sama Pak Hadis. Itu kita terus-terusan, itu baik dari timpuan dari Pak Hadis, ataupun kita juga melaksanakannya sendiri, gitu Pak yang kita laksanakan, itu dari kota, dalam kota juga, pernah juga kita sampai warung kondak, sampai juga ke Cirayan, kita terus suami masalah COVID itu Pak. Biar warga masyarakat, bahkan pengumat di sini pernah mau. Bahkan pengumat di sini, kita takutkan. Terjun sama Pak Gitan. Masuk ke hubungan kami. Ikut sama COVID kami. Dia juga ngomong masalah tentang COVID, bahayanya COVID sebagaimana, untuk pencegahan seperti apa, setiap hari itu? Kita waktu itu, waktu itu, waktu itu, waktu ramai-ramainya, sekarang kita, satu minggu sekali, yang kemarin yang terakhir, itu tanggal 4 Desember ya. Itu juga sama Pak Bupati, sama Pak Kopi Munda juga, sama Pak Hadis juga ikut, kita jalan di depan, Pak Bupati. Sekarang masih setiap hari gak bawa itu? Sekarang mau, kita sudah Pak Hadis, sudah memberikan lagi, apa namanya, kebijakan kita untuk melaksanakan, wawar COVID lagi gitu Pak. Selain wawar apa Pak? Di radio, ada program khusus kan mungkin, kita punya program khusus, yaitu talk show Pak. Di radio. Itu juga sudah mengundang, dari Dinas Kesehatan, terusan dari SUD, dari Puskesmas gitu, kaitan dengan, penanganan masalah COVID gitu Pak. Respon pendengar gimana? Alhamdulillah, banyak Pak. Banyak gitu ya, yang menanyakan, tentang bagaimana, bahaya COVID, terusan cara penularannya bagaimana, terusan cara penangannya bagaimana, kebetulan kita juga ada dokter, yang dari area SUD yang menangani masalah itu gitu. Gitu aja mungkin. Kalau di radio itu, jatuhannya setiap hari apa? Mungkin ada jam terakhir untuk? Senin sama Kamis Pak. Senin sama Kamis. Oh ya, khusus itu untuk masalah ini gitu. Pagi atau malam? Pagi dan siang. jam 9 ya? Jam 10, jam 1 sampai jam 2 siang. Ya, ada itu. Tapi, Pak Gadis kemarin, seberapa besar efektifnya sosialisasi? Kan gitu kan? Ya mungkin seberapa masifnya ya kan? Yang dilakukan oleh diskometris, apalagi dengan, melalui radio gitu kan? Menjangkau masyarakat gitu kan? Jadi kalau melalui ini kan, melalui online ini kan, memang hampir semua masyarakat, tidak ada yang terlihat. Karena kami juga punya, yang bisa datanya, yang memang bisa dilihat setiap saat. Tidak streaming pada saat itu, kemudian hilang, tapi bisa langsung terus dilihat. Tetapi, kenyataannya di lapangan, di masyarakat, tidak hanya semua yang senang ke RAP, tapi juga ada pendengar fanatik, pendengar-pendengar setia. yang selingkanya lagu-lagu jadul gitu, ada lagu jadul sekarang, itu langsung mendengar, ke radio komunikasinya, bahkan mereka, di jam-jam tertentu, yang memang sering tayar, waktu pemutaran lagu-lagu, ada diskusi dengan ini, itu mereka suruh penduduk. Seperti yang disampaikan Pak Wan tadi, Pak Heri, kita punya jadwal Pak. Ada jadwal, kita jadwalkan, memang seorang institusi Pak Bupati, di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, kita undang, berapa OPD kerana-kerana. Biasanya kita undang, yang hadirnya, biasanya kabin atau kasihan, tahu teknis, kita dengan penanganan, bisa PUPR, bisa diperlukan kesehatan, bisa, ini sudah semangat, keberdudukan, ini sudah kita laksanakan, secara berjalan. Nah, kebetulan, HDI di sini, yang, mewawancaranya, tekan air, kan? Jadi, pengen, wawancaran air. Belum bertanya, kalau ini bertanya, apa? Terusnya, nama juga dari Pak Ades, masalah pendengar, kita, segmennya itu, sebetulnya, banyaknya ke, pedesaan, gitu Pak. Oh, pedesaan? Ya, pedesaan ada, banyak. misalnya kan, kalau foreign, atau HP, maaf, itu kan, orang-orang tertentu. Tapi kalau radio, gitu kan, di pedesaan itu, masih jadi primadola. Tapi, disisipkan mungkin ya, disisipkan mungkin ya, nggak full, itu gitu kan, acaranya programnya, untuk isip, takutlah, disisipkan. Kalau lainnya, seperti ini, form aja, no. Betul. Betul, ya. Ya, ya. Sudi, ya. Sudi, ya. Sudi, ya. Lagi, ya. Oke. Tadi kan, yang sering gue wawancaranya, ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Bahkan, ya. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Titika mempacarkan, nama programnya apa? Kalau sama rumah sakit, itu ada dokter kita. Oh, gitu-gitu. Kalau sama puskesmas itu, sapa puskesmas, terus, banyak, Pak. Kalau antar perangkat daerah, ada namanya lintas perangkat daerah. Lintas perangkat daerah. Kalau berkaitan dengan sosialisi COVID, ada program khusus? Enggak ada sih secara khusus. Tapi kadang kalau misalkan kita sudah menyiapkan program dokter kita membahas itu, ya udah langsung temanya. Misalkan hari ini di Cianjur memang sedang COVID ya yang sedang naik. Pihak rumah sakit yang menyiapkan dokter ataupun narasumber ataupun pemateri yang memang ada kaitannya yang sedang booming di Cianjur kali ini, gitu. Kalau di program kita secara khusus spesifik, enggak ada. Khusus tokso COVID, enggak ada. Tapi memang setiap bulannya ada informasi COVID, gitu, Pak. Jadi, respon dari penanyar gimana? Nah, ini. Tapi sebelumnya ya, Pak, ya. Ini kan biasa ditanya. Biasanya nanya, Pak. Ini berbicara tentang eksen ya, Pak. Eksen dulu, eksen diskominfo yang memang sudah dilakukan. Betul kata Pak Kadis, Pak Kepala juga betul. Kita tuh jauh-jauh hari setelah COVID mencuat di Cianjur, kita pasti eksen. Di sini kita punten ya, Pak, corong sebagai corong informasi dari Pemkap Cianjur yang memang harus menginformasikan untuk masyarakat. Terkait dengan sekarang yang terjadi di masyarakat tuh di Cianjur ini, nasional bahkan dunia ya, Pak. Nah, itu yang pertama dari pas mulai kejadian yang pasien yang punten ya, Bekasi, yang ramai di Hafiz, kita langsung eksen. Pas begitu Pak Bupati langsung, Pak PLT pada waktu itu langsung ada tahapan atau langkah yang harus dilakukan, termasuk radio. Punya peran penting di sana, yang harus menginformasikan untuk masyarakat. Nah, ketika itu PSBB ya, Pak, PSBB parsial. 32 kecematan kan tidak semua yang memang harus melakukan, melaksanakan PSBB parsial. Nah, dimulai dari situlah kita gencar terus. Melakukan wawar, Pak. Wawar, nah kebetulan saya bagian yang jauh-jauh kemarin sampai ke Ciranjang. Ciranjang sama Cugenang, Warung Kondang. Itu live juga? Live timing, Pak. Ya, tapi kita ada rekaman yang memang disampaikan ke Pak Bupati, ataupun pas kita lagi wawar tuh suara Pak Bupati langsung. Langsung, ya. Sebelumnya kita itu dulu, kita apa, kita rekam dulu Pak Bupati, nah harus begini teh, nanti kita juga menyampaikan dengan bahasa kitanya. Setelah PSBB parsial, ada evaluasi. Evaluasi kita live di Pendopo secara virtual ya, perwakilan dari masing-masing kecamatan yang memang pada waktu itu ada PSBB parsialnya. Nah, sore hari dari Cirek ada. Terus dari perwakilan wartawan juga kemarin tuh ada siapa tuh? Om... bukan Om... Feri. Nah, ikut juga. Ikut juga. Tapi kebetulan sama Pak Bupatinya di belakang, sama Pak Kadis siapa ya. Pas evaluasi PSBB, sejauh mana sih efektifnya dilakukan PSBB parsial di Cianjur? Nah, itu ada evaluasinya. Nah, kita gencar tiap hari PSBB parsial, tiap hari kita wawak. Gantian petugas sama Pak Kepala ikut, Pak Kadis ikut, Pak Bupati bahkan ikut. Tapi memang tidak setiap hari Pak Lopa PRT-nya pada waktu itu. Tapi ikut juga ikut bawa PSBB terus dilakukan sampai kita sempat terhenti power-nya. Karena kan toko-toko sudah mulai dibawa kembali kan sempat ditutup nih. Tapi setelah itu mulai dibawa kembali dengan syarat blablabla ada ketentuan khusus. AKB ya? Betul, adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita memang mensosialisasikan lagi sampai pas Lebaran itu terus aja, terus aja. Sampai kemarin Pak Punter sebelumnya kita ralat. Bukan tanggal 4 tapi tanggal 7 Pak. Setelah Pak PLT kembali bertugas sebagai PLT lagi. Hari pertama. Hari ini tanggal 7, pas PLT kembali bertugas lagi. Kan kemarin cuti ya, cuti. Nah, pas tanggal 6 bertugas kembali sebagai PLT. Nah, tanggal 7 kita bawa lagi sambil penyemprotan. Setiap kali penyemprotan kan sering ya? Penyemprotan disinfektan. Setiap penyemprotan kita ikut. Bahkan kita tuh ada di posisi kedua paling depan. Kadang-kadang paling depan. Kadang-kadang paling depan. Setelah polisi ya. Setelah polisi, atau setelah disu, pasti mobil discom-invol. Kita lower. Pak Bupatinya ditukar. Yang ada paling depan gitu sebetulnya. Tapi menurut saya sendiri. Sebenarnya pentingnya. Sosiosasi kemasyarakat yang kaitan dengan. Sekarang kita punya protokol kesehatan. Tentang Covid ini. Nah ini kita kembali lagi ke program yang memang ada di radio ya. Kita Talk Soul. Nah, betul kata Pak Kadis. Bahwa kita tuh mempunyai pendengar panati. Memang tidak semua mendengarkan radio. Apalagi jaman digital gini. Asak bening keneh ke HP daripada radio. Tapi enggak gitu. Masih ada segeliter orang. Komunitas lain. Terutama ini Pak seperti kader pos KB. Ataupun ibu-ibu yang bergerak di bidang kesehatan. Seperti pos Yandu ya. Kan mereka tidak bisa langsung bisa ketemu dengan dokter lah. Ataupun dengan narasumber yang memang mereka juga butuh informasi dari mereka. Kan mereka juga di masyarakat harus menyampaikan. Selaku misalkan dengan kader. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harus menginformasikan apa yang harus dilakukan. Berarti kan masyarakat sebelum bertanya ke orang-orang yang lebih jauh. Misalkan ke Pak Kadis ataupun ke Pak Bupati. Sama mungkin bener. Ke orang terdekat lah. Misalkan ke kader, ke pos Yandu. Nah mereka itu ketika tidak mendengarkan radio. Abdi langsung ya Pak. Ini dari pos KB. Dari kader. Banyak informasi yang mereka dapatkan. Apalagi kan mereka tuh. Neng teh cenah ibu teh. Sesah pada bapak ibu teh. Tapi alhamdulillah. Dengan adanya program ini. Langsung bisa nelfon ke narasumber. Misalkan kayak kemarin. Dari penyambung ya. Betul. Ke dokter tonton. Ataupun dari rumah sakit ke Bapak Yaziz. Eh dari puskesmas. Kapan mereka bisa langsung ketemu. Apalagi ngobrol. Nah justru lewat radio. Dengan talk show itu, mereka bisa langsung interaktif. Betul. Nah itu Pak salah satunya. Kalau dilihat sejauh ini. Bagaimana sih manfaat untuk masyarakat. Banyak. Mereka kan tidak tahu. Bukannya ini. Pemahaman untuk masyarakat yang memang kurang peduli Terkait dengan covid Ah covid memang kumaha Allah Kan masih ada ya pak Tidak seperti itu Pemahaman informasi harus disampaikan Betul Mereka kan Mereka tuh seolah-olah melihat Covid ini antara ada dan tiada Padahal kan virus ini ada di sekitar kita Apalagi dengan sekarang pun Semakin banyak yang terkonfirmasi Semakin nyata bahwa covid itu ada Nah pemahaman seperti itulah yang memang harus Terus kita informasikan ke masyarakat Ya masyarakat disini Harus ketika pemerintah sudah mengimbau Karena kan Apa ya Disini tugas untuk menyempatkan informasi Atau untuk mencegah covid bukan hanya tanggung jawab Dari pemerintah saja Tapi ketika masyarakat tidak bekerja sama Ataupun tidak mengindahkan himbawan dari masyarakat Nihil Itu kan kalau Kalau THI di belakang Mik nih Gitu kan Kalau misalnya sudah tidak di belakang Mik Mensurasi ke masyarakatnya gimana Nah ini pak kebetulan kan Di rekan ya pak Kena tangga sedekat teman Kita kan di radio tuh ada tim Kebetulan kita aktif ya pak Aktif di kader Aktif di posyandu Nah melalui itulah Kita misalkan kita pernah Atau misalkan sebagai relewan narkoba juga Kita tuh pak Ya ikutlah nyelipin ketika ada misalkan anak proses setidaknya ke orang terdekat dulu pak Betul Lindungi diri Dilindungi orang terdekat Berarti itunya itu pak Kelompok Tapi menarik nih pak Gadis Tadi kan bicara seberapa pentingnya penyebaran informasi masing-masing Menurut pak Gadis seperti apa gitu Sangat penting sekali Tapi Cianjur kan sekarang angkanya juga semakin naik nih Iya Tapi Memang betul naik Tapi kalau dibandingkan dengan tempat yang lain Sejabatnya tuh hanya dua Kalau tidak salah mana tuh Termasuk di antara Cianjur yang Oh dengan pengandaran itu ya Iya Pengandaran itu masih di mana kuning Kuning betul ya Belum hitam atau bahan Atau merah Jadi memang ada penambahan Tapi memang tidak terlalu tinggi Kalau yang lain kan sampai sangat tinggi sekali Jadi antaranya ini peran kita tadi Mereka-mereka kan dari Nadio, Website Tidak hanya beruntung kominfo Tapi juga beberapa OPD lainnya ikut terlibat Biar tanya BPPD ikut pernah Kemudian dari BKKBN juga ya Iya pak, betul pak Sering BKKBN juga pak kita ada Karena mereka punya Kedaraan Mawar juga ya Betul Ya lupa tadi betul pak Kita tuh ada talk show-nya BKKBN DPP KBPN 3A sekarang namanya DINAS Pol PP ya Pol PP Dia juga ya Ada pak Masuk dari Polres juga sama pak Polres juga ada uan Jadi pelanggan dera itu maksudnya Jadi pelanggan dera sama-sama Jadi Sebetulnya tadi kata poan Tidak hanya kerja kom port sendiri Tapi semua Bukan Polres juga terlibat Kodinya terlibat Kaitan dengan penangan COVID ini kalau memang kita bicaranya ke penangkut di saat ini ya sehingga Alhamdulillah berkat kerjasama semua tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang mendukung ya Covid-19 pertambahannya tidak tertinggi walaupun memang ada bertambah dibandingkan dengan tempat lain Bapak Heri bisa lihat di PIKOBA di Jawa Barat kita masih masuk di zona-zona kuning artinya tidak terlawan lah pertambahannya ini harus kita pertahankan tidak hanya pemerintah tapi masyarakatnya yang kata TAI percuma kalau saat pemerintah wawar, gerejaan, masih tahu pesan tapi kalau masyarakatnya acus saja tidak ikut berperan hasilnya akan nih jadi informasi itu sosial-sosial itu tetap terus ya jangan berhenti ya termasuk cerek juga kan oh iya makanya kita keadaan ini juga terus ikut juga itu jadi masyarakat juga paham lah kan gitu kan ternyata ini Covid ada kan dari semua sisi lah ya ya semua sisi kan kita menghadirkan beberapa narasumber seperti apa ini perannya terus yang terkena dampaknya juga seperti apa saat ini gitu kan kata-kata tadi kalau tidak semua orang megang HP bisa juga megang HP saat ini tapi ketika tidak megang HP ada komunikasi terputus yang tidak bisa langsung melalui ya apa apa melalui radio langsung dihadirkan narasumbernya ya betul tenaga kesehatannya tenaga medisnya dokter dan pendengarnya sehingga si pendengar bisa langsung komunikasi melalui by phone tidak ketemu kan kondisi ini kondisi daring ya tidak boleh ketemu langsung kemudian dengan media yang menempat Kang Heri misalnya tidak melalui HP tidak melalui radio bisa beli kemarahan juga sama-sama lah semua apa bicara sisi sisi selain radio ada gak ya mungkin selain dengan website gitu kan karena kan sekarang ini apalagi di di pegawai di sisi pemerintahan sekarang juga di canjur juga banyak yang terbapar juga ya infonya seperti itu ada teromposan dari kominfo atau tidak untuk mungkin memfasilitasi kadangnya sekarang ini udah virtual kita meeting udah virtual ada gak seperti apa di sisi pemerintahan justru disinilah kami berperan kaitan awal-awal kalau sekarang sudah terlibatkan juga dari bagian umum kemudian Mbak Perda juga terlibat awal-awal ada kaitan dengan virtual tidak ada pertemuan secara langsung kami itu hari di sana bersama dengan beberapa OPD mereka kan aplikasi bisa melalui zoom bisa melalui video call jadi rapat-rapat bubupati terdahulu rapat-rapat terdahulu di pembuati ini tidak langsung tak buka tapi melalui zoom meeting jadi siapkan di pendopo pembuati hari di sana atau mungkin beberapa OPD hari di sana bisa langsung bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di tiap-tiap kecamatan contoh saja misalnya bubupati ngobrol di pendopo pendengarnya itu 32 kecamatan atau mungkin desa 360 desa yang dibagi jadwalnya jadi mereka tidak perlu ketemu langsung tapi cukup dikatakan masing-masing yang punya internet bisa langsung nah sudah laksanakan ini kemarin kak Heri kita sudah keras sama dengan listrik ya kaitan PJJ ya oh jalan-jalan jalan 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 itu bukan identik dengan jalan 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 Saya mau menggali lebih nama lagi, terkait dengan jaringan sendiri, tidak semuanya nih kan di Janjur bagus, ada radar yang blankspot, antisipasi mungkin di sekom info nih Baru data yang kami terima dari 360 desa dan kelurahan itu ada 54 desa yang blankspot Ini tantangan buat Cian Yung, kita jalan dulu bicara Papua, Kelimantan, Selawesi, ternyata di Jawa juga Dan kami masih selatan ya, ternyata di utara juga ada, 3 desa di Cikalau itu tidak ada sinyal kan Bahkan hanya 3G, 2G kan tidak bisa kirim ini melalui ini, bukan 4G bukan Kan di utaranya tantangan buat kami sebetulnya, kami sudah berkunjung ke Kementerian Kominfo Dulu Pak Tapan penarkotek, ya ke mana? Saya ke Jakarta cari sinyal Kok ke Jakarta? Iya walaupun kami diminta bukti rapid ya Namun ke Kominfo, ke Bakti, Bakti itu Badan Aksesibilitas Komunikasi Informasi Sehingga yang bisa menyediakan jaring-jaring BPS itu bakti yang punya kewajibannya, punya tugasnya Kemudian kami ke provinsi, ke Pak Kalisian, Pak Setiaji Juga mencari bagaimana mencari solusi supaya sinyal itu masuk ke tiap-tiap yang baik sepatu Alhamdulillah semua kan? Gimana? Jadi mudah-mudahan di tahun, tidak tahun 2020 ini, tapi 2021 Informasi nanti dari provinsi itu ada agar kerjasama dengan BUMDES Seperti di Tasik, di Panca Mandala, itu di sana dipasangkanlah BTS Tawar, di fasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi yang membangunnya nanti bakti Nanti disanakan, dibuatkan sehingga akses internet bisa masuk ke masyarakat Itu yang opsi pertama, opsi keduanya ada juga yang mereka langsung bisa membeli Melalui visat, internet, yang melalui satelit ya, emang dia cukup mahal Tapi ini kita upayakan yang gratis saja lah, buat masyarakat Yang kalau untuk visat, mereka bisa sendiri masing-masing mengadakan Kemudian ada subsidi, itu dari kementerian Kerjasama juga dengan bakti, kami sudah berkirim surat Pemupati berkirim surat kepada Gubernur, kita meminta kepada Gubernur Karena ini kewanganan Gubernur, bisa memfasilitasi menutup jatah provinsi Kalau tidak salah 400, untuk akses internet yang free, yang subsidi Kita meminta kepada Gubernur, 54 desa itu bisa ditangkan oleh provinsi di Ciajo Karena memang sangat membutuhkan, Ciajo cukup luas Wilayahnya, dibandingkan kebuatan lain ya Kalau tidak salah, kedua setelah Sukabumi kita cukup luas Dan memang asibilitasnya, kayak tadi yang berat ini Menyambung jaringan, tadi kan di Singunjung kan PJJ Karena kita kesiapan juga, sekarang rencana ada tatap muka juga rencana Itu gimana kemarin Pak, di RSPDA sendiri dengan PJJ itu? Nah, kemarin kan itu awalnya itu idelnya dari Pak Kadis Oh gitu? Ya, PJJ ini Nah, kita terus ada kerjasama sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ya, pada akhirnya kita sepakat untuk mengadakan PJJ Nah, PJJ ini kan salah satu bentuk kepentingan kita pemerintah kepada khususnya anak-anak sekolah gitu kan Karena sekarang, anak-anak sekolah itu tidak bisa tetap muka langsung Nah, kita mengadakan PJJ Jadi, pembelajaran jarak jauh Oke Nah, itu dari mulai bulan Oktober sampai November ya, dua bulan ya Taya Kita tiap hari Jadi, ibu-ibu gurunya itu yang sudah ditentukan atau sudah ditugasi sama Dinas Pendidikan datangkan kita Nah, di kita mengadakan talkshow untuk hari Senin kelas 1 kelas 2 ya Untuk hari Selasa kelas 3 kelas 4 dan untuk kelas 5 hari Rabu kelas 6 hari Kamis Itu berjalan selama dua bulan Nah, responnya dari anak-anak, dari orang tua, murid itu sangat bagus Pak Benar, banyak jadwal sekolah Jadwalnya jam berapa? Jadwalnya jam 8 sampai 10 Dua jam rata-rata Berarti itu menghadirkan guru langsung ke radio langsung Ya, jadi guru-gurunya itu sudah ditentukan sama Dinas Pendidikan Ada yang dari Gorong Konar, ada yang dari Parang Tengah, ada yang dari mana yang kira-kira dia itu mempunyai dan bisa untuk Menyampaikan materi Ya, soalnya kan tidak semua guru bisa juga mulai seperti ini gitu kan Ada yang alam akurit, oh Pak Cuma Dinas Pendidikan Karena memang tidak biasa gitu Nah, diseleksi dulu sama Dinas Pendidikan Dan pada akhirnya setorbit kita, ke kami Bahwa orang-orang ini yang ditugaskan untuk mengadakan talk show Alhamdulillah Pak, benar, banyak gitu Banyak, banyak 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 Jadi, anak-anak itu ada di Baldu Jibat, kita sama Orari dan Rapi Oke Nah, yang bank sport menurut kita gitu kan, jadwal serta bank sport Jadi, di cover sama Orari dan Rapi gitu Nah, mereka itu sampai anak-anak SD itu raporan dari sindang barang, dari mata gitu Ngedepong Pak, depan Ranyo Depan Ranyo ya Ada 10 orang Ada berapa orang Berarti ada denger suaranya Tei kan sih? Iya Ada tiga di kita Ada THI, THL, THST yang suka Karena kan secara juga banyaknya ibu-ibu Jadi, nggak mungkin sama saya gitu kan Tapi, Tei Ini kan Bisa dibilang jadi pengalaman baru ya Pandemi ini kan gitu Tei Ya, yang Sebagai anchor lah kan, sebagai penyiar gitu Itu Seperti apa gitu, maksudnya ya mungkin Pengalamannya gitu kan, apalagi kita lihat PJJ segala macam Ada nggak mungkin pengalaman-pengalaman Apa ditanya oleh Pendengar sendiri terkait dengan Covid apa gitu Iya Ini ke PJJ dulu ya Pak ya Oke Nah ini, betul tadi Pertama PJJ adalah ide Pakadis Pas-tempat ya Pak di sana Teh dan kita teh Teh atum aja ke PJJ Harus ada upaya yang dilakukan Inovasi ya Inovasi ya Untuk ya setidaknya bermanfaat sedikit Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain Pak Karis tuh Apa ya Jadi terus aja Pak Karis sama Pak Kepala Sok atu dari penyiar tuh harus semangat Kita Covid Covid memang ada Tapi kita tidak boleh jadikan alasan Covid ini Jangan berhenti ya Untuk inovasi Betul, jangan berhenti berinovasi Nah pada awal itu Kita sempat rapat ya Pak Karis ya Sama Beberapa kali sama Pak Kabin SD Sama Orari Sama Rappi Nah itu Sampailah terbentuk jadwal Nah itu Kebetulan kan tata Pak Kepala ada tiga Saya, Teh Ita, sama Teresi Tergantung dari jadwal kita Tidak Tidak saya tiap hari Tidak capek ya Pak Tidak Bisi bosan Nah itu bisi bosan Nah itu pengalaman pasti ada Terus disini sebetulnya terharu tuh Pas ada bilang gini Teteh, cenaih, abdimah, puntennya banyak, istetih pak Satu HP, kelima orang pak Bagaimana saya mau mengerjakan tugas Ini sebelum pejajah ada ya pak Bagaimana saya mau mengerjakan tugas Ya cena teh, abdimah Coba ada me, cenanya semamah na teh, punten Membantu itu ada yang jualan lah dimana Anak lima, di SD3, SMP sama SMA Misalkan, karena HP, lima anak-anak Tunggol ini ke meser HP, aku cenanya Meser pusat apa ya Itu, pusatnya ini Apa tuh ya pemerintah, namun sih bantuan yang minimal untuk mereka Kalau misalkan tiap hari saya harus mengajari anak-anak Tentu mungkin, di sisi lain saya harus bekerja Dilema Dilema Istedipanya, cenanya, ya alhamdulillah lah bagi kita Yang punya anak, terus HP-nya masing-masing Masih bisa belajar daring dengan lancar Ternyata masih banyak Jadi membantu juga ya dengan dilema-negeri Jadi membantu ini Nah terus pas begitu Insya Allah bu, kata saya tuh ya Nanti ada program dari pemerintah Melalui diskominfo Tentunya di Cianyir FM Akan mengadakan PJJ pembelajaran jarak jauh Insya Allah Sekarang sedang ini dulu Disiapkan dulu Pemateri Karena kan bentuk kata pak kepala Tidak semua guru Pinta di kelas Belum tentu bisa menjelaskan secara Daring ya pak ya Secara PJJ itu Nah itu paling salah satu yang Aduh asal gimana gitu Nah pas begitu PJJ dimulai Antusias Antusias Kedara pompa dikirimin fotonya Oh gitu Dan melalui guru Melalui gurunya Melalui guru Teh tinggal di Cianyir Ima karuhnya Kata ibu gurunya Murid Abdi tegadu HP Ciananya Tapi dengan adanya kita Dari Mande itu kan Kita alhamdulillah jelas ya Ke Mande Tuteh Dilihatin pak Menuju Ada penganggilan ini Betul pak Beli radio itu murah pak 50 ribu ada Tapi coba HP yang Android Berapa gitu Terus saya Pak Jawa tidak perlu kuota Saya pernah juga Mengawancarai salah seorang guru Yang diikut ke sana Ini benar-benar Apa namanya Surprise Dilihat dari pemerintah Kabupaten Cianyir Terus dia juga Merasa Gimana gitu Baru pertama kali Ada program seperti ini Jadi terharu gitu pak Soalnya Mereka juga udah rindu Ingin tatap muka Nah sementara Jadi kan ada Ada interaksi Mereka sangat-sangat Antusias sebetulnya Tapi ya Harapan mereka sih tetap Topi sebegara silah Nah Pak Edis Selain Inovasi Kedepan Kita kan belum tahu Covid akan sampai kapan Hanya mungkin Discominfo Langkah kedepannya Seperti apa Apakah mungkin ada Inovasi lagi Khususnya di Cianjur Terkait dengan Sosialisasi Penyebaran informasi Dengan Covid Ada gak pak Kondisi saat ini Selain pengalaman Disampingkan Sebenarnya beralih Ketang Ketembelian Sehingga Kerjasama kami Dengan KPCP Komite penanganan Covid Pembelian Nah sekarang ini Pusat juga sudah bergeser Tidak hanya Penanganan Penyembuhan Tapi sudah mulai Ketembelian Jadi beriringan Kesamaan Satu sisi penanganan Satu sisi penanganan Nah kami berharap Kedepannya Sudah saya jejaki Ini dengan Di internal Cianjur Dengan BNOPD Dengan Dinas Perindahan BMKM Itu kemudian Dengan dinas Kooperasi Dengan Dengan Dinas-dinas yang Memang kaitan BKBN Yang kaitan Pemilihan ekonomi Karena dinas ini Yang berkaitan Dengan Ibu-ibu pelaku Di wilayah Dikantar Kusian Kemudian Di Ibu-ibu yang Pelaku NKN Jadi kami bergeser Kesana Kaitan dengan Bagaimana Bagaimana Pembelian ekonomi Nasional Bisa berjalan Segera Dekat cepat Dan Pak Bupati Menyarankan Kepada Dekat Jadi Kita tingkatkan Kegiatan Ekonomi Kreatif Lihat Ekonomi Masyarakat Yang bisa Ditumbuhkan Disebarkan Poin-poin BKM Yang bisa dijual Sehingga Kami berpikir Bagaimana Caranya Bisa Potensi-potensi Daya Alam Potensi-potensi Ada masyarakat Bisa dijual Secara langsung Kepada masyarakat Tidak Melalui Offline Menjualan Toko Tapi Melalui Online Alhamdulillah Sudah beberapa Aplikasi Dibuat Kalau Di provinsi Itu Ada E-challender Gurt ID Jadi Mereka Melalui Aplikasi Sudah datang Keciani Berdasarkan Depo Pindah Mengumpulkan Beberapa Pola Usaha Bisa Menjual Melalui Dari Online Kemudian Kalau Di sana Di Bisco Perindah Itu Punya Simpul Simpul Itu Juga Dikumpulkan Di sana UMKM-MKM Bisa Menjual Melalui Itu Berapa Yang Lalu Sebelum Terjadi COVID Saya Sudah Mengadakan Terobosan Dengan Beberapa Aplikasi Online Tokopedia Di Dua Detik Ya Kami Di Sukanegara Di Pegelaran Sebelum Kopi Ini Tapi Kopi Ini Butuh Sekali Sebelum Itu Kami Sudah Berupaya Kerjasama Dengan Tokopedia Itu Potensi Ada di Kecamatan Sukanegara Potensi Di Pegelaran Itu Dihumulkan Melada Dibuatkan Tokopedia Membuatkan Kita Tayangkan Offline Sample 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 Produk Sehingga Online Tidak Terbatas Wilayah Bahkan Suruh Dunia Bisa Startup Potensi Banyak Cuman Karena Terexpos Kondisi Offline Penjualannya Keciwi Kebantuan Tidak Karena Jauh Kalau Online Bisa Langsung Pembeli Dengan Penjualnya Aplikasi Tanpa Ada Sekat Bisa Cod Kalau Melalui Offline Harga Bisa Seribu Paling tambah Off Gimana Kedepan Mungkin di RSpeda sendiri Terkait dengan Sosialisasi Ya Kita Sebetulnya Yang Pertama Covid Seberapa Lalu Insyaallah Kita Mungkin Inovasi Inovasi Lainnya Nanti Untuk Menghilangkan Covid Ini Dengan Tadi Ada Semacam Wawar Atau Mengadakan Acara Acara Lagi Spesifik 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 Tadi Covid Jadi Ada Tadi Pembeli 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 Bagaimana Kalau kemarin Pembeli 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 MGM Oh iya Pembeli Sangat mudah juga Dispu berindah Baik gimana Teh Harapan Insyaallah Keputuannya sebagai pelaksana Yang memang harus siap Ketika ditugaskan Entah itu sama Pak Kadis Atau Pak Kepala Di sini Saya kebetulan Di DiskomInfo Di bagian UPTDR SPD Sebagai penyiar Di Cianjur FM Terus Akan Semampu Mungkin Sebisa mungkin Untuk Terus memberikan informasi kepada masyarakat tentunya disini terutama sekarang tentang covid ya terus apa sih yang bisa dilakukan oleh saya untuk masyarakat itu pak ya saya bidangnya ini menyampaikan informasi lewat radio ya gitu terus ya setidaknya masyarakat setelah diinformasikan mereka menjadi lebih tahu paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa 3M nya mencuci tangan, menjaga jarak dan tentunya menjuali kegunaan tambahkan biaya, 3M 1T ya pakai masker, menjaga jarak menci tangan dari air mengalir sabun ya, tentunya tidak berkebumun tambahkan kak Heri, saya menggarisbawahi apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah sekeras apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah tapi bukan pemerintah dengan swasta kak Heri, masyarakat semua itu kakak Heri, hasilnya kami 0, maksudnya kita sama-sama mari kita sama-sama bersama-sama untuk selekas mungkin keluar dari permasalahan COVID-19 selalu dukung program pemerintah selalu usaha sama-sama sehingga nanti kita bisa terlepas segera dan pemilihan ekonomi asional bisa segera terlalu capek dan khususnya di Cianjur di ekonomi Cianjur bisa lebih baik lagi ini memang menarik nih Pak pembahasan kita kali ini kan gitu kalau terus-terusan lumayan juga deh Puntan sebelumnya terima kasih Bapak program apa nih konten aman sobat cirek itulah pembicarakan kita tentang sejabat berapa besar sih perangan diskom info khususnya untuk penyebar informasi tentang COVID-19 di Cianjur tadi sudah disampaikan oleh dari Pak Teddy Pak Wawan terus TI semoga ini bisa bermanfaat dan tetap 3M memakai masker mencih tangan menjaga jarak dan satu lagi tidak berkurungun tidak berkurungun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati